Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Diana Kolbi yang dirahmati Allah Di kesempatan kali ini kita akan membagi tentang Kiai As'ad Muda dan Wahabi Dulu di daerah Pemekasan Madura tempat leluhur Kiai As'ad ada seorang ustad Ustad baru tersebut menjadi sorotan banyak mata Karena ia kerap menyalahkan tradisi dan perilaku keagamaan masyarakat Madura Seperti tahlilan, maulidan, ziarah kubur dan lain-lain sebagainya Sebenarnya ada beberapa tokoh yang sudah memberi konterjawaban Akan tetapi secara tampilan Ustad Muda Wahabi itu lebih meyakinkan di hadapan orang awam Da'wahnya yang terus menyalahkan ritus keagamaan masyarakat Madura berjalan tanpa kendala sedikitpun Akhirnya banyak masyarakat mengadukan hal itu kepada Kiai As'ad Muda Masyarakat meminta Kiai As'ad Muda untuk menghentikan dakwah Ustad Wahabi tersebut Kiai As'ad pun berkenan untuk dipertemukan dengan sang ustad untuk debat terbuka Info debat terbuka antara Kiai As'ad Muda dan Ustad Wahabi beredar dengan cepat Orang-orang penuh antusias hendak melihat momen bersejarah itu Hingga waktu yang dijadwalkan tiba Masyarakat berbondong-bondong membawa lampu Petromak ke sebuah masjid Jam sudah sekian larut Seisi masjid sudah dipenuhi banyak orang Hanya saja Kiai As'ad sosok yang dialu-alukan tak kunjung data Publik pun cukup was-was Suasana hening berubah menjadi gegap gembita Ketika sosok Kiai As'ad Muda muncul di depan pintu utama Setiap derap langkahnya terus menjadi perhatian banyak pasang mata Ketika sudah di depan sang ustad Tanpa salam, tanpa basa basi Kiai As'ad langsung bertanya dengan nada yang keras Arapah orang amolot ma'esala'aki Ben'arapa orang atahlil ma'esala'aki Ben'riah sapa da'u Kiai As'ad Atau dalam bahasa Indonesia Kenapa orang bermawlid disalahkan Kenapa orang yang bertahlil disalahkan Kamu ini siapa Kiai As'ad mengucapkan itu Sembari menampar ustad tersebut Dan diikuti dengan ucapan maaf Sang ustad wahabi Dan berjanji untuk mengikuti Akidah Kiai As'ad Samsul Arifin tersebut Kisah tersebut menunjukkan karoma Karisma dan kesaktian Kiai As'ad muda Kiai As'ad mampu membuat orang diam Tanpa kata Terpengaruh dengan karismanya yang dimilikinya Kata Kiai Muhyiddin Ini tidak untuk ditiru Karena tak sembarang orang yang bisa melakukannya Sumber ini diceritakan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad pengasuh pesantrel Nurul Islam Ra'i Suriyah BCNU Jember Itulah kisah masa muda Kiai As'ad Samsul Arifin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!